Hai teman-teman, teman-teman mungkin bingung ya ini apa pula? Ini adalah kelapa yang sudah diparut teman-teman Terus supaya awet, saya masukkan ke dalam toples rapat dan saya bekukan di freezer atas Supaya mudah penggunaannya, packingnya baru sekali pakai ya Nah, terus gimana cara ngolahnya supaya jadi santan? Mudah banget, kita letakkan di gelas gini boleh atau di bakom boleh Kemudian kita didihkan air, air matang yang siap digunakan untuk membuat santan Jumlahnya disesuaikan dengan santan yang diinginkan Kalau mau santan yang cair, jumlah airnya banyak Kalau santannya mau yang kental, jumlah airnya sedikit saja Nah, ini air mendidih, saya masukkan ya teman-teman Terus dibiarkan sampai parut dan kelapanya lunak dan santannya mulai keluar Diaduk-aduk, tunggu sebentar sampai dia suam-suam kuku atau dingin Baru dimasukkan ke blender Kenapa dimasukkan ke blender? Supaya nanti bisa di blender Dan potongan kelapanya itu lebih kecil lagi Sehingga santannya keluar lebih banyak lagi Bisa dilihat ya, disitu santannya kelihatan agak mudah warnanya Tetapi setelah di blender seperti ini Kelihatan warnanya lebih tua, lebih putih, lebih pekat Nah, kayak gini baru disaring teman-teman Dengan cara ini kita dapatkan santan yang awet, yang alami dan juga lebih kental Oke, sekian infonya Semoga bermanfaat Dadah teman-teman